Pengalaman tak terlupakan benar-benar dirasakan oleh jawara Dangdut Akademi 6, Owan Boalemo. Pada gelaran malam grand final Dangdut Akademi 6, Owan mendapat kesempatan untuk berduet dengan jawara Dangdut Akademi 1, Lesti. Penampilan Owan dan Lesti sukses memukau setiap mata yang menyaksikan keduanya. Aksi panggung dari Owan dan Lesti juga menuai decak kagum para penonton kala itu. Saat ditemui di Studio 5 Indosiar, Jakarta Barat. Owan mengaku masih tak percaya bahwa dirinya pernah satu panggung dengan Lesti. Apalagi, sosok Lesti sendiri menjadi role model setiap kontestan apabila berhasil keluar sebagai juara. Lebih lanjut, Owan pun juga menyampaikan kekagumannya pada ibu satu anak itu. Selain memiliki suara yang indah, Owan menilai penghayatan seorang Lesti ketika bernyanyi adalah suatu hal yang sangat mengagumkan. Duet sama kak Lesti, aduh luar bisa, ya, karena gak semua orang bisa duet sama kak Lesti, ungkap Owan. Menurut aku, kak Lesti itu ketika nyanyi penghayatannya sangat luar biasa. Apalagi ketika nyanyi lagu sedih, pasti nangis. Penghayatannya aku suka, lanjutnya. Bahkan, demi bisa mengimbangi Lesti untuk soal penghayatan lagu, bagi Owan adalah hal yang sangat menantang dan sulit. Penghayatannya itu yang sulit. Yang bikin saya aduh gak tau, ucapnya. Oleh karena itu, apabila kedepannya ia kembali berkesempatan untuk duet dengan Lesti, Owan mengaku akan lebih mempersiapkan diri. Pastinya akan belajar terus untuk mendengar musik dari lagu-lagu yang sering kak Lesti bawain supaya bisa belajar dari situ buat mengimbangi, tukasnya. Seperti yang diketahui, Owan Bualemo resmi didapuk sebagai pemenang ajang pencarian bakat penyanyi dangdut The Academy 6 Indosiar tahun ini. Peserta perwakilan dari Bualemo tersebut, berhasil mengalahkan pesaingnya. Yakni Novia asal serang, di babat grand final tadi malam, dengan perolehan polling akhir, 53,27 persen. Sedangkan Novia serang, hanya mendapatkan polling akhir 46,73 persen. Owan Bualemo sukses membawa pulang piala bergilir The Academy 6 Indosiar, serta uang tunai senilai 300 juta rupiah. Dalam penyerahan piala tersebut, Owan Bualemo didampingi langsung oleh kedua orang tuanya, yang datang jauh-jauh dari salah satu pendesaan di Bualemo. Momen penuh harunan bahagia, terpancar dari raut wajah kedua orang tua Owan Bualemo, ketika anaknya resmi dinobatkan sebagai sang juara DA6 Indosiar tahun ini. Sujud syukur pun tak lupa diutarakan oleh Owan Bualemo, ketika dirinya berhasil menjadi sang pemenang di ajang dangdut paling bergensi di tanah air tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Owan Bualemo juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pendukungnya, terutama dari masyarakat Bualemo, yang selalu memberikan support kepadanya selama ini. Tak hanya itu, Owan Bualemo juga mengucapkan untayan kata penuh air mata, terhusus kepada kedua orang tuanya, yang tak henti-hentinya mendoakan dirinya untuk menjadi sang juara. Piala dan hadiah juara pertama DA6 Indosiar yang jatuh pada Owan Bualemo, diserahkan langsung oleh Bapak Imam Sujarwo, selaku Direktur Utama Indosiar, yang didampingi oleh Bukharsiwi Ahmad selaku Direktur SCM Indosiar.